Oh my god, cool Tinggi sekali merbabu dari sini Ya Allah, ini seorang lagi Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Anggarawi Prasetya Kali ini aku ada di Kejamanan Getasan, Kabupaten Semarang, tulur Aduh, macet obok, ya Allah, gusti Ini aku dari arah Magilang ya Dari Magilang, ke arah timur Waduh, ada acara Sekik, skip aja Ternyata ada bis macet Dan kali ini Pada video kali ini Aku akan menunjukkan rute ke Basecamber Babu Via Tekelan Nah ini, kalau kiri kan ke arah Salatigo Lurus tuh Arah Wila Lina Nah ini wilok kanan di Pirmatan Koramil 03 getasan ini ya Oke, dan ini disclaimer Ini adalah rute ke Basecamber Babu Via Tekelan Berarti video selanjutnya Pendakian Merbabu Waduh, insya Allah ya Maka dari itu jangan lupa subscribe Dan tekan tombol lonceng Agar kamu gak ketinggalan Videoku menjelajah indahnya Indonesia Indonesia kita ini Yuh Oke, tulur Dan sebagai info Pendakian ku Merbabu Adalah Pada akhir Juli 2024 31 Juli Sampai 1 Agustus Oke Dan itu di depan Gunung Merbabu yang menjulang tinggi Dengan ketinggian 3142 meter Di atas permukaan laut Rute paling gampang tadi ya Di perempatan tadi ya Yang kiri arah Sotigo Nah ini belok Kanan Pokoknya terus Ikuti Jalan asfal gitu aja Oke Di depan ada wihara Jadi di tekelan itu Terkenal dengan Apa ya Keberagamannya ya Jadi itu Ada yang Islam Ada masjid Ada wihara Itu Jadi macem-macem Bineka Tunggal Ika Ika Oke Terus melaju Dan kalau misal Video selanjutnya itu Pendakian Merbabu Maka Syukur Alhamdulillah Akhirnya aku bisa ke Merbabu lagi Setelah 2017 7 tahun berselang Cukup lama ya Sama-sama lewat Ruta Utara Kalau aku biasanya lewat Juntel Juntel juga Lewat Utara Karena nanti kan bertemu di Pos pemancar itu Kelihatan Oke ini ada pertigaan Lurus-lurus Ada tulisan Tekelan Tadi itu aku lanjutin Nah biasanya aku naik Merbabu Dari Juntel sebelumnya Cuma jalur itu sih Naik dari sana terus Dulu enak bisa lintas jalur Favoritku sih Naik Juntel turun selor Jadi dulu naik bis Dulu aku masih di Jogja Naik bis Ke Magelang Magelang Oper Ke Getasan Terus dari Getasan Biasanya jalan kaki Dulu mah masih kuat Oke Terus naik Sampai selo Jadi bawa tas gede Dulu masih boleh camp di area puncak Jadi di puncak itu ada Kayak Untuk berlindung dari angin Nah itu dulu Camping di sana Jadi melewati jalur terjal Pake tas gede itu Terus turun Lewat selo Selo dari selo Ngebis sampe Kota Mboyolali Kemudian dari Kota Mboyolali Ada bis ke Klaten Dan Klaten Bis ke Jogja Itu sangat terasa Petualangannya Vibesnya terasa banget Saat-saat itu Itu dia Merbabu Terus-terus Kalau kesini Sampai ke base campnya Belum ada Transportasi umum ya Biasanya yang dari jauh-jauh Kayak dari Jakarta itu Charter Dari Jogja mungkin Dari Jogja Charter Mobil gitu Diantarin ke base camp Terus Dijemput Ya Agak mahal sih Tapi ya Emang gak gitu Kondisinya Rasanya berdebar-debar Tentu saja Karena udah lama Enggak mendaki Gunung dengan Keningan 3000 meter Nah ini ada Tadi pertigaan Bilok kanan Terus ikuti jalan asfal Biasanya aku mendaki Perahu Andong Telomoyo Yang tinggi-tinggi 3000 meter gitu Dan Tentu saja Pada pendakian Merbabu Pada video selanjutnya Itu Aku gak akan sendiri Kalian gak boleh ya Merbabu minimal Tiga orang Jadi aku sama Temanku Dusun Selongisor Ngedepertigaan Lurus terus Alright Terus melaju Aduh Bensun ku mentek Ini bilok kanan Ikuti jalan asfal Pokoknya Hanya ikuti Ikuti rutanya ini Halo bingung Terah 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 sekali Alhamdulillah Terus di kiri 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 Terah Sekali Bisa Aku Menggapai Puncak Merbabu Sekali lagi Maju 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 Udah ular Keplindus Kasian Langinya Bidu sekali Terlur Tapi Harus siap-siap Dengan menghadapi Debu Jalur pendakian Merbabu Yang tentu saja Pas kemarau Kayak gini Rawan berdebu Apalagi yang Di Sabananya Itu kan Pasti kering Dan juga Rawan kebakaran Jadi Aku imbau Untuk pendaki Gunung Merbabu Untuk berhati-hati Saat menggunakan api Yang ngerokok Jangan buang Untung ngerokok Sembarangan Kalau aku gak ngerokok Jadi Gak akan Apa ya Buang Punung ngerokok Sembarangan Yang masak Juga Awas Atau-atu Kompor Dicek Tegelan Kiri Pokoknya ikuti jalan Aspal Berapa menit Ada jalan Dari jalan 7 menit Taman Taman Jalan 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 Dan Disclaimer lagi Kalau video Pendaki Merbabu Kedepan Itu Gak akan Pakai drone Padahal Keren sekali Merbabu Di drone Karena Gak boleh Sembarangan Menerbangkan Drone Terus Ada perizinannya Dan bayar Lebih 350 ribu Sepertinya Alasannya Kenapa Gak boleh Sembarangan Ngedrone Karena Mengganggu Elang Jawa Jadi Kita harus Izin dulu Bayar dulu Mungkin Kita Bayar Ke Elang Jawa Elang Jawa Ini Dikek Dicek Lagi Beli Ngedrone Aduh Emang Apa ya Pro Dan Kuntra Kayak gitu Nah Ini Bilok kiri Tekelan Bilok kiri Nah Ini Mau sampe Depan Udah Tekelan Dusun Tekelan Desanya Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Jawa Tengah Oh my god Kul Tinggi sekali Merbabu Dari sini Ya Allah Isorah Sudur Bahati Ya Allah Biasanya Kalau liat Perahu Wah Garus Mau letak Sementara Merbabu Baduri Saban ini Udah agak Menguning Bilir Jadi sebelum terlalu Kering Segera didaki Kalau kering Banget September Biasanya Haraman Kebakaran Juga Moga Tahun ini Merbabu Tidak Kebakaran Lagi Yang tahu Transportasi Pendakian Bisa di Comment Minta tolong Comment Transportasi Pendakian Untuk Sampai Ke Tekelan Terutama Dari Untuk Yang jauh Teman-teman Yang jauh Dari Jakarta Yang Biasanya Naik kereta api Ke Jogja Nah ini Pertigaan lagi Setelah Gampuro Merah Bilok kiri Ada Vihara Gereja Masjid Ini Masih sangat Bawah Ini Diler Masih Belum Tinggi Oke Bentar lagi Sampai Basecamp Ini Perkabunan Dizun Tekkelan Yang Permai Oke Oke Wuh Nanjak Lihat Aduh Cukup Nanjak Ini Nah itu Basecamp Di Kanan Jalan Oke Tuler Itu Dia Video Rute Ke Basecamp Pendagian Merbagu Via Tekelan Sampai Cima Di Insyaallah Di video Pendagian Merbagu Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Basecamp Wuh Rahmi Saya 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 Desa Sampai 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 ���bart Terima kasih, dadah